Jalan berair mengandung lumpur dan luapan air Sungai Indragiri tak menyurutkan Polsek Lirik untuk melaksanakan cooling system dan menghimbau pemilu damai 2024 sekaligus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat nelayan di sepanjang daerah aliran Sungai Indragiri. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Lirik Ibtu Endang Kusmajaya bertepatan pada perayaan hari Natal 2023. Pada kesempatan tersebut, Ibtu Endang menyampaikan dampak cuaca ekstrim di wilayah sepanjang aliran Sungai serta pentingnya sinergitas dari berbagai pihak untuk menciptakan pemilu baik dan bermartabat serta memastikan cermati rekam jejak visi misi calon sebelum memilih nanti di mana pemilihan umum akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang yang akan dimulai pada pukul 7 pagi hingga pukul 13 siang waktu Indonesia Barat. Kita ketahui, seminggu terakhir curah hujan begitu tinggi menyebabkan air Indragiri menguap. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada warga agar selalu berhati-hati. Dan jika seandainya air terus naik, kami dari Polsek menyiapkan tempat untuk dijadikan penginapan atau tempat singgah sementara. Dan juga pada kesempatan ini kami dari Polsek Lirik memberikan himbawan dalam waktu dekat. Tepat tanggal 14 Februari 2024 kita akan melaksanakan pemilu yakni pemilihan anggota DPRD Kabupaten Inhu, DPRD Provinsi Riau, pemilihan DPRD DPR RI, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kami mengharapkan mari kita jaga pemilu ini dengan damai, tentram, aman, dan tertib. Tim Humas Polsek Lirik Polres Indragiri Hulu melaporkan untuk Polri TV.